Mas Wahyu, saya sekiranya udah terima kasih dari beri konten tentang kandang yang sebenarnya bermanfaat bagi teman-teman di Nusantara Tentang kandang Mas Wahyu tadi pembuatannya Dan tentunya ini sangat berharga sekali, khususnya buat saya, mudah-mudahan untuk teman-teman yang ada di mana-mana yang melihat Dan saya ini mohon pamit dulu, barangkali lain waktu bisa main ke sini lagi Gitu Mas ya? Bentar Bentar Ini mau saya tunjukin sesuatu Apa itu? Spesial Biasalah Apa itu? Sekarang kan musimnya burung imor-imor Ah terus? Aku juga punya Mas Apa itu? Bukan TKM Bukan NB Bukan POI Wah lewat Mas Oh berarti Dia mau menunjukkan burung saya? Oh iya dong Loh sebentar, sebentar Istimewanya itu apa itu? Istimewanya gitu Mas Kenapa? Burung itu Itu adalah sang pengeloloh dari anakan kenari Wah Keren ini Ya Cocok ini Oke Oke guys Mas Kita sambung lagi ya Ketemu lagi dengan channel saya Dodi Yulva Selamat datang di Dodi Yulva Channel Terima kasih Ya Bukannya sombongin Mas Kemarin mau ditawar 13 juta saya nggak kasih 13 juta? 13 juta Bisa main-main Mas 13 juta Ini teman-teman saya ahli-ahli suhu-suhu pada melihat tuh Mas Wah Cek kan? Oh iya Oke Kita cek ya Kita cek itu kita nggak main-main Kita nggak main-main Kita cek Bagaimana burungnya Apakah dia posturnya Wah meliuk 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 Kayak muncul itu ya Ya tau sendiri ya Besar yang atas Melakung atau gimana Kita cek apakah benar kebenaran itu Jangan lupa klik subscribe channel saya ini Dan aktifkan juga tanda loncengnya Oke Mas Oke Kita Bisa dimulai sekarang Oh siap bisa Oke guys Kita sekarang unboxing Burung dari Mas Wahyu Utama A few moments later Oke Kita Bisa taruh bawah Mas Oke Siap Oke 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 Kita buka Mas Sambil Saya mau tanya dulu Mas Kira-kira cirinya Warnanya apa Mungkin Burungnya ini Kita coba ya Makanannya apa Makanannya biji-bijian 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 Sementar Sementar Pemakan biji-bijian Iya Terus Dia sendiri Jujur Mas Iya Manfaatnya apa burung ini ya Nggak ada manfaatnya buat apa nanti Oh alimu Manfaatnya itu banyak kalau bacain Mas Oke apa itu Yang pertama Tolong Jadi babuan Wow Babuan Ya bener Bukan kenari Wah bukan Lewat kenari Wah Bukan murai Murai apalagi Bukan bisa hijau Labet Nggak ada apa-apanya lagi sama burung Wah Apa kira-kira ya Tiga belas juta Tiga belas juta Ditawar tiga belas juta Oke 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 guys Kita buka bismillah ya Baca bismillah dulu Mudah-mudahan ini bermanfaat dan informatif sekali untuk kita semuanya Karena apa Kadang-kadang Jangan buka dulu Kadang-kadang Kita menjumpai burung kenari kita Itu indukanya nggak mau ngeloloh Nah bener Indukanya nggak mau ngeloloh Kadang-kadang kita punya induan yang prestasi dan takut burungnya itu rusak Maka dilolohkan oleh burung lain Nah Kali ini guys Kita akan bongkar burung apa itu Bisa dimulai dari sekarang Oke mas silahkan buka Oke Ayo penasaran nggak Tidak Opoi Wah jan Oke Buka dulu Unboxing Burung mahal Yang bisa mengeloloh Ini bukan bohong ya Oh enggak Artinya dia mampu Mampu bener ya Oh bener Oke Dia mampu mengeloloh burung kenari Kira-kira apa coba tebak silahkan tulis kolom kementer dibawah Ayo silahkan tulis Kira-kira tebak apa Oke Pasti ada lagi Sebentar 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 Itu burung dari Mekah atau mana kok sarungan itu mas Wah iya dong Habis umroh ini mas Habis umroh Oke Habis umroh Oke Tadi Awal pertama ya Kedua Kita buka lagi Satu Dua Tiga Wow Apa ini mas Burung pipit Dua Oke Oke Burung pipit Oke kita ngobrol-ngobrol Wah Lamprit Kita kirain Burung apa TKF Oke ini Saya ini mau Ini akan saya Oncai jenengan ya Oke Jangan-jangan bohong jenengan ini Kalau ini burung ini manfaat Wah ini saya nggak percaya Oke Oke guys Ini tahu sendiri ya Ini adalah burung pipit Empret yang biasa Menjadi hama Menjadi hama Menjadi hama di lingkungan petani ya Sawah Sawah Jadi burung ini menjadi Burung pemakan biji Pemakan padi Dan Ceritanya dulu ini gimana mas Sebentar Ini Apakah bener dia mau ngeloloh Ya bener Bener Oh Dulu ceritanya gimana ini Itu kan dulu saya dapat dari Dua cindilan Oke Dua anakan kecil-kecil di itu loh Di atas Pohon Ya Atas pohon itu kok ada Soal anakan burung kan saya cek Saya ambil Oh ternyata anakan burung Memprik Burung pipit ini Ada berapa dulu? Ada tiga Terus mati satu Ya oke Terus saya tarawat Masih hidup satu pasang Ya Terus saya punya kenari Nah dulu itu enggak Enggak pintar ngeloloh Ya Hidupannya enggak pintar ngeloloh Terus Oke Saya kasihkan Ada saya ada info dari teman saya Ya Kalau burung memprik itu bisa ngeloloh penari Bisa ngeloloh penari Saya kan penasaran Saya orangnya kan penasaran gitu Penasaran Terus tak coba Ya Tak coba Dulu anakan empat Empat Anakan empat Empat Dikoloh ini? Ya satu ini Dua satu pasang Oh ya oke Satu pasang terus diloloh Itu hidup besar sampai dijual Bener itu? Iya Boong Sumpah ya Sumpah Ya itu berarti enggak bohong Betul Teman tangan Oke 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 itu kait masalah harga 13 juta Ini enggak percaya ini 13 juta ini gimana ceritanya mas? Tadi gini Ha? Burung pipit ini Ditawar 13 juta itu siapa? Siapa? Ibu saya Gimana ada ibunya? Nah kan ini tuh Makanya banyak Makan banyak Tapi kan kalau enggak tahu Ha? Ada manfaatnya Mbak tak bayarnya Terlulas juta Kalau ini Boleh Wah Oh gitu Berarti Ibunya hanya ingin ini Dijual Dilepas Dilepas Karena merasa Apa ya? Pakarannya banyak Enggak ada fungsinya Kalau yang bener-bener nawar itu 300 ribu Bener Bener ya? Bener 300 ribu 300 ribu Satu pasang Satu pasang Tapi kan ini kemarin kan mati satu Mati satu 31 ini Belum enggak coba Oke Pertanyaannya mas Ini kan ini burung ini Rawatan dari kecil ya? Rawatan dari kecil Bisa enggak? Kalau burung itu kita hampirnya mudah hutan Atau mungkin tangkapan dewasa? Oh enggak bisa mas Oh gitu enggak bisa Kalau padahal Kalau cuma beli di Yang diwarna-marni itu kan Cuma sekitar 3000-2000 ya Yang diwarna-marni merah itu ya Warna kuning Orang dan sebagainya ya Jadi ini Harus ngeloloh dulu ya? Harus ngeloloh Lolohan Lolohan Oke Jadi oke Selanjutnya mas Tadi Yang rami tetap kenari Kenari Yang rami tetap kenari Dan Ketika umur udah letas Dan umur sekitar 3 hari Ini saya ambil Saya masukkan ke Ini Sekaligus 3-4 anak langsung Di situ Apa bertahap? Sekaligus Tapi perlu pantauan dulu Oke Baik teman-teman yang mau nyoba Yang pengen Yang di sekitarnya ada burung Kena Pipit yang Yang sedang bersarang Atau ngeloloh anakannya Tentunya kalian bisa nyoba ini Diloloh dibesarkan dulu Terus nanti Untuk anakannya Kita coba dulu Kita beri waktu Kita ambil anakannya Kita pindah Ketika umur 3 hari Tiga hari Tiga hari Kita pantau Pantauan dulu Karena Apa namanya Kita juga gak tau karakter burung Tapi ini ya jelas Satu pasang Yang satu udah barusan mati Itu Bener-bener keduanya mau ngeloloh Oke mas Pakannya apa mas? Kalau pakannya Kalau ngeloloh Kalau ngeloloh Kalau ngeloloh itu cuma jagung Jagung Kalau telur gak mau Telur gak mau Sama sekali Ya mau tapi gak dilolohin ke anak Cuma dimakan Tolong-tolong dikit Oh berarti dia hanya ngeloloh dikit Ya Karena yang namanya Apa Naluri binatang Beda dengan Kenari Itu terbisa Terbisa di jagung Dan tentunya kita sediakan telur untuk jaga-jaga ya Ya Jaga-jaga bener Ini telur satu aja mungkin Satu hari satu Nggak dua Satu pagi sore gitu ya Bener Bener ya Oh gitu Oke sip Luar biasa ini Kita coba dulu ya Ini adalah Belum ada ya guys Belum ada di video saya Atau mungkin video-video yang lain Bahwa burung ini mampu ngeloloh Anakan Kenari Hebat ya Hebat ya Ini semua karena Masukan dari teman-teman yang melihat video ini Dan tentunya Alhamdulillah Channel Jodoh Yulfa Selalu mendukung teman-teman Untuk mengembangan kreatifitasnya Di bidang Kicomania Dan Salah satunya dari Mas Apa Mas Wahyu ini Dan yang Sebelumnya Pada video sebelumnya Sudah berkreasi dalam hal Membuat gandang box Untuk kenali Gitu ya Oke Ini rencana untuk yang Satu ini Mau buat lolo atau enggak Iya Entah kebabat lolo lah Mau masih mau atau enggak Soalnya kan Kemarin kan masih satu pasang Iya Kemarin mati kena nafas Iya Nafas itu Saya gajakan barangkali takut saya bawa Hahaha Enggak bercanda Bercanda Dan ini Bisa di coba ya Bisa di coba Dan Anakannya enggak kurus ya Oh enggak 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 Sehat semua Oke Sehat juga Oke Ini alternatif ya guys Alternatif kadang-kadang gini Ada indukan yang Dia indukannya Gimana mas Dia enggak mau ngelola gitu Ada ya Karakternya itu gitu ada Karakter induan yang dia enggak ngelola Bener gak Merti teman-teman pernah Dia cuma di Di erami Terus padahal dia waktunya makan Sampai teriak-teriak Tapi dia tidak mau Memberikan Loloan Kadang seperti itu Kalau cerita sharing Sekaligus sharing Kadang seperti itu juga Pertama karakter Kedua Suhu juga kadang terlalu dingin Ini burung banyak yang Dia enggak mau Mentas dari Apa Males itu Males jengen Nah itu anaknya akhirnya Mati Mati Jadi kita Kita harus Teriti telaten dan sabar Itu seperti itu sebelumnya Mas Mas Wanto itu juga ada Mas Kiat-kiatnya gitu Dari Mas Wanto kemarin Juga sama Teliti Kapan kita harus memilih Waktu yang tepat Ini ngawinkan Ini ngawinkan Ini ngawinkan Ini beri makan Ini membersihkan dan sebagainya Oke Ada tambahan mas tentang ini Burung ini mas Cukup ya Cukup ya Mungkin Bagi teman-teman yang belum anu Yang baru melihat video ini Untuk perkenarian di Indonesia Karena ada pesan-pesan mas Ya pesan-pesannya cuma Yang pertama Sabar Sabar satu Oke Jangan cepat putus asa Jangan cepat putus asa Yang ketiga Ini adalah Jangan cepat puas Kalau udah Menetas satu ya Kita usahakan Yang lain juga harus Menetas Yang intinya Sabar itu Sabar Jadi nggak Nggak langsung dituai Ditunai Diarut Dipanen gitu ya Kita kadang-kadang Menjumpai permasalahan Yang harus dipecahkan Gitu ya Oke sementara itu dulu Kita bersama Mas Wahyu Dan ini burung viral Burung mahal Oke mudah-mudahan Dan ini benar-benar adanya ya Bukan hoax Bukan mengada-ada Ini fakta Dan memang mampu Mengeloloh Anakan kenari Tapi dengan syarat Ini lolohan dari Kecil Gitu ya Semua burung itu beda-beda karakternya Iya Karakternya beda Oke ini bisa dicoba Dan ini sudah terbukti Ya Oke Oke sementara itu dulu Dari saya dan Mas Wahyu 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 utama Wahyu utama dari Magelang Kita jumpa lagi di video-video selanjutnya Jangan lupa klik like share Comment dan Subscribe Bagian subscribe Terima kasih sekali Terus Simak video ini Karena Saya jamin Kalian ketinggalan Tidak Apabila tidak menyimak Satu video itu sama sekali Gitu ya Terima kasih dari saya Terima kasih Mas Bos Oke siap Kita ketemu lagi di lain kesempatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Hehehe Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax